Intro Shalom selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 27 Oktober tahun 2023 Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera Dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak ibu serta saudara saudari yang dikasihi Tuhan Untuk mengawali pagi yang begitu indah hari ini Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang menjadi fondasi dasar dalam kehidupan kita Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan Kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Dimana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam hari ini Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Di pagi ini Tuhan kami akan mengawali segala aktivitas kami Tapi sebelumnya itu Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah roh kudusmu bekerja memenuhi hati kami Supaya firman yang kami baca dan merenungkan ini Dapat kami pahami dan memberi hikmat dan pengertian bagi kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Dan sesungguhnya kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Pemajaan kita hari ini Terambil dari kitab keluaran Pasal 34 Ayat yang ke-29 Hingga ayat yang ke-35 Keluaran pasal 34 Ayat 29 Hingga ayat yang ke-35 Ketika Musa turun dari gunung Sinai Kedua lo hukum Allah ada di tangan Musa Ketika ia turun dari gunung itu Tidaklah ia tahu Bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa Tampak kulit mukanya bercahaya Maka takutlah mereka mendekati dia Tetapi Musa memanggil mereka Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya Dan Musa berbicara kepada mereka Sesudah itu menekatlah segala orang Israel Lalu disampaikannya lah kepada mereka Segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya Di atas gunung Sinai Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka Diselubunginya lah mukanya Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia Ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar Dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel Apa yang diperintahkan kepadanya Apabila orang Israel melihat muka Musa Bahwa kulit muka Musa bercahaya Maka Musa menyelubungi mukanya kembali Sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan Amin firman Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Tema renungan kita pagi ini Yaitu Memancarkan Kemuliaan Allah Memancarkan Kemuliaan Allah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Setelah berjumpa dan berbicara dengan Allah di Gunung Sinai Musa tampak bercahaya di depan Arun dan pemimpin-pemimpin umat Israel Apakah yang membuat kulit Musa memancarkan cahaya? Dikatakan dalam teks pada pasal yang ke-29 Wajahnya bercahaya memancarkan kemuliaan Allah Apa yang membuat umat Israel menjadi takut saat melihat wajah Musa bercahaya? Lalu mengapa Musa harus menyelubungi wajahnya dari pandangan orang Israel? Bukankah seharusnya mereka menyaksikan pancaran kemuliaan Allah itu? Selubungi yang digunakan Musa untuk menutupi wajahnya Menjadi simbol bahwa umat Israel masih menyelubungi hatinya Dengan segala ketamakan dan pelanggaran Umat Israel sangat sulit hidup dalam ketaatan kepada Allah Hal itu kemudian membuat mereka takut saat melihat kemuliaan Allah Yang terpancar dari wajah Musa Bagaimanapun juga Perbuatan umat yang kerap kali melanggar tita Tuhan Jelas dilakukan dengan sengaja Meskipun melanggar dan terus melanggar Kasih Allah tidak berhenti bagi umatnya Bukan menjadi pilihan untuk terus melanggar Tetapi selaku umat tebusan Allah Kita perlu memancarkan kemuliaan Allah dan kebenaran Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita Yang bersinar di dalam diri kita adalah pancaran cahaya kasih Kristus Cahaya Injil keselamatan dalam Yesus adalah kekal adanya Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar Selubung dosa sangat menyulitkan kita mempancarkan kemuliaan Tuhan Namun yang menjadi pegangan kita adalah hadirat Tuhan Mengalami kemuliaan Tuhan berarti bertumbuh di dalam kebenaran firmannya Amin Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak yang di sorga Kami mengucap syukur untuk firmanmu di pagi ini Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong kami Sehingga firmanmu ini boleh menjadi teladan di sepanjang hari ini Tuhan tolong sertai kami sepanjang hari ini Di dalam kegiatan kami, di dalam aktivitas kami Bahkan di dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan, kesehatan, ikmat, kebijaksanaan bagi kami Sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh rahasia syukur Bapak yang ada di dalam pekerjaan sorga Semoga sepanjang hari ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihanmu Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat Doa ini kami sampaikan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian renungan harian toraya pagi hari ini Selamat pagi Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton